Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Sulukurnakom Video Tutorial Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial Bagaimana mentransfer data atau berbagi data dari STP ke komputer Simak videonya sampai selesai Semoga bermanfaat Mungkin dari teman-teman mungkin pernah mengalami ya Kesulitan bagaimana memindah data dari komputer ke STP atau STP ke komputer Ada yang menggunakan perangkat tambahan yaitu flash disk Ada yang menggunakan micro SD dan lain-lain Namun disini kita bisa berbagi data dengan aplikasi tertentu Yang kita gunakan untuk berbagi data antara STP dengan komputer Nah untuk STP tersendiri saya menggunakan STP B860H versi 2.1 STP ini menggunakan frame bell pubstone yang sudah kita modifikasi ya teman-teman Seperti yang teman-teman mungkin pernah melihat di channel-channel kami Nah untuk tampilan seperti teman-teman Aplikasi yang kita perlukan adalah file manager plus ya File manager plus ya Nah aplikasi ini bisa kita download melalui Aptoid atau Google Play ya Nah ya dipastikan bahwasannya untuk karena kita berbagi data seperti kita Bahwasannya apa itu Melalui kabel ya bisa kita pakai LAN atau pakai jaringan Wi-Fi Seperti kita PC dengan PC Kemudian kita terhubung dengan network yang sama ya Kita jaringan network gitu Nah kita download di playstore Kebetulan STP ini sudah menggunakan playstore TV ya Sudah support playstore TV Dan kemudian kita gunakan untuk download file manager plus Sebenarnya kita bisa menggunakan aplikasi yang lain ya File-file manager yang lain Tapi yang kita gunakan untuk praktek kali ini adalah pakai file manager plus Karena kita sudah beberapa kali mencoba dari komputer ke HP atau HP ke komputer Berhasil ya teman-teman Oke kita tunggu sampai aplikasinya benar-benar terpasang Sudah berhasil teman-teman Aplikasi sudah berhasil terpasang Kita geser Ada di sebelah sini ya teman-teman File manager plus Oke kemudian kita akan membuka aplikasi file manager plus Dan nanti akan kita tunjukkan tempatnya ya Akan kita tunjukkan tempatnya atau menu yang bisa kita gunakan untuk berbagi file ya Berbagi data Oke Tapi sebelumnya untuk bahan media praktek saya akan screenshot tampilan dari STP ini Yang nantinya akan kita posting di video Web Sulupurnakom ya Nah kita akan screenshot beberapa tampilan Karena Untuk STP ini juga Framewarenya nanti juga akan kita bagikan kepada teman-teman Walaupun Hanya ada perubahan sedikit dari frameware sebelumnya ya Malah ada beberapa penghabusan aplikasi Oke kita buka aplikasi file manager plus Nah kemudian kita klik next Kita klik next lagi Kemudian kita izinkan Nah kita nanti pakai menu yang ini ya Access for net Network Nah kita ingin memperlihatkan file yang nantinya akan kita bagi ya teman-teman Nah file tersebut ada di sini Ada di screenshot Di folder picture dan folder screenshot Ada 4 file yang ini Akan kita pindahkan ke komputer ya Kemudian kita klik access for from net Kemudian hidden file juga kita centang gak apa-apa ya Tapi sebenarnya kalau yang kita bagi hanya file itu Nah di centang juga gak apa-apa Di centang juga gak apa-apa Oke Kemudian di sini akan muncul Alamatnya Atau Nomor IP ya IP network yang akan kita share Nah tertulis FTP Titik 2 garis miring Garis miring 192.168.1.19.7536 Jadi Nanti disesuaikan dengan Perangkatnya masing-masing ya Setiap perangkat memiliki Nomor yang berbeda-beda Nah kemudian kita tekankan lagi Bahwasannya ini berlaku untuk jaringan yang sama Ya Bisa melalui jaringan wifi Atau melalui jaringan Kabel ya Line Nah kita susun sedemikian rupa ya teman-teman Kita butuh aplikasi explore di komputer Kemudian Kesampingnya adalah tampilan dari STP tersebut ya Agar kita perkecil agar Terlihat ya Nah nomornya Kemudian Sama seperti ketika kita Berbagi data melalui jaringan network ya Pada komputer Kita masuk di explore Kemudian kita klik network Kita klik network Bagian bawah ya Networknya Komputer biasanya geser ke bawah Paling bawah adalah Bagian networknya Nah yang ini Nah Disini Kita refresh ya teman-teman Tadi sudah kita praktekkan Menggunakan X1 prime Nah STB nya nanti tertulisnya Mi box ini ya Kita tunggu Sampai Benar-benar berhasil Kita coba untuk konegkan Nah Itu muncul di bawah STB STB 860H Nah kita ketikan Di bagian atas ini ya teman-teman Kita ketik Sesuai dengan tulisannya Di samping ya FTP Titik 2 Garis miring Garis miring 192 Titik 168 Titik 1 Titik 19 Titik 2 Kemudian 7536 Oke Kemudian kita tekan Enter ya teman-teman Nah kemudian Disini akan muncul Login ya Dengan username Sesuai dengan Yang ada di STB ya Usernamenya adalah PC Passwordnya Sesuaikan dengan itu 221658 Oke Kemudian kita tekan Enter Nah Karena kebetulan STB hanya Terdapat di Memory internal Jadi munculnya Hanya satu Folder seperti ini ya Nah kemudian Kita langsung Menuju ke Folder picture Kemudian Kita buka Screenshot Nah Filenya ada disini ya Kita bisa akses Melalui komputer Kita copy Dan akan coba Kita pindahkan Ke komputer Kita bikin Folder Kita ketik Well paper ya Well gitu aja Kemudian Oke Kita pastekan disini Oke Oke teman-teman Data sudah terpindahkan Dari STB Ke komputer Begitupun sebaliknya Kalau kita ingin Memasukkan data Dari komputer Ke STB Juga sama teman-teman Kita tinggal copy Pastekan Kemudian kita masuk ke Jaringan di Network tadi Karena Kebetulan pada Permissionnya Biasanya sudah Automatic ya Red and break Baca dan tulis Silahnya Bahasa Inggrisnya gitu tadi Jadi kita bisa Copy file Dan kita bisa Paste file Gitu ya Oke Mungkin itu yang bisa Kita sampaikan Teman-teman Jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe Dan selalu Membagikan video ini Agar semakin banyak Teman-teman kita Yang terbantukan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax